Assalamualaikum ketemu lagi ya dengan saya hari ini saya akan membuat masakan masakan sederhana ya teman-teman saya tadi juga gak bisa di pasar ya pagi-pagi saya beli ikan ini ikan papuyo ya kalau bahasa di tempat saya ini ikan papuyo atau ikan betok jadi ikan papuyo ini sudah dipermentasi ya sudah diawetkan ya beberapa hari nah ini ikannya ini ada 3 ekor saya beli nah ini teman-teman saya hari ini saya akan masak ikan ikan wadi ya yang sudah dipermentasi dari ikan papuyo ini jadi yang sudah diawetkan beberapa hari nah ini saya bikin masak asam iwak wadi papuyo nah ini teman-teman nah ikan papuyo ini sudah saya bersihkan ya tadi dan saya masukkan dalamnya sama apa asam jawa sama sama jeruk sama jeruk saya peras supaya yang pertama supaya rasanya agak lecat ya mengurangi sedikit asin ya karena ini sudah asin nih nah ini teman-teman ini yang pertama ya ikan wadi papuyo terus ini ada bahan-bahannya yang akan saya tumis ada bawang ada bawang merah bawang putih ya ini sudah saya potong-potong ya terus ini ada cabai hijau cabai merah ini ada ada 10 biji ya cabai hijaunya ada 5 biji cabai merahnya ada 10 biji jadi 15 biji ini ini sudah saya potong-potong ini juga ada tomat buahnya nanti juga saya potong nah ini teman-teman untuk menangkapi bumbu-bumbunya tapi sebelumnya ini saya akan goreng dulu ya iwak wadi papuyo atau ikan wadi papuyo ini saya goreng dulu dan dulu sudah saya siapkan teklon dan saya siapkan kumpul gas kita hidupkan dulu ya teman-teman ya kita hidupkan dulu dan kita masukkan minyak goreng ya secukupnya ya karena iwak wadi ikan papuyo yang cuma 3 ekor ini jadi kita goreng dulu ya hari dingin-dingin ya jadi kayaknya mau hujan jadi pas ini buat bunuh hari ini ya para teman-teman mari kita ikuti ya kita goreng dulu ya teman-teman dan kita goreng dulu ya dan kita goreng dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum matang ya ikan wadi papuyo ini sudah matang ya kita goreng ya ikan wadi papuyo ini adalah ikan yang diperlamentasi ya jadi dia ulah kiametkan dan bisa tahan cukup lama ya makan berbelan-belan kapan kita kita goreng kita goreng kita buat seperti ini ya asam manis wadi papuyo kita simpan oleh ini ya teman-teman kita buatkan bahan-bahan untuk bumbu-bumbunya ya nah sekarang kita tumis dulu ya bahan-bahan yang sudah saya potong-potong tadi ada bawang merah bawang putih ada cabai merah cabai hijau terus ada tomat buah kita tumis lagi ya bawang putih kita hidupkan kita hidupkan kita hidupkan minyak goreng yang tadi sisa kita menggoreng wadi 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 papuyo tadi nah ini kita hidupkan dulu ya teman-teman tunggu sampai panas nah ini ini yang akan saya goreng akan saya tumis ya ini ada tomat buah yang saya potong-potong ada cabai hijau cabai merah terus ada bawang putih ada bawang merah ya kita tunggu sampai kita panas dulu ya itu ya sampai di agak layu ya ini kita masukkan gula ya gula pasir aja ada juga yang menggunakan gula merah tapi gitu gula pasir aja kita masukkannya nih ini agak-agak mengurangi rasa asin ya itu juga kita masukkan mitin ya kita tidak perlu lagi memasuki garam memasukkan garam ya karena ikannya ini sudah asin ya kita tunggu sampai dia agak layu ya nah bisa juga dimasukkan asin ini lagi asam jawa ya asam jawa ya asam jawa yang kita tampaknya dan air kita pasukan ya biasanya bisa juga digunakan belimbing ya belimbing waluh tapi biasanya kalau belimbing waluh tidak ada kita pakai asam jawa ya kita masukkan ini asam jawa kita masukkan ini asam jawa kita masukkan ini asam jawa dan kita masukkan kalau baru kita masukkan ini ikan wadi atau ewa wadi ya matanya ini ewa wadi ini ewa wadi jadi dari hapunya kalau bahasa panjangnya pasti dikandungkan dengan ikan tetap ini dipandungkan seperti ini nah ini kita sampai merata ini kita tanduk sampai merata biar masuk ke dalam pori-pori ikannya ini kita tunggu ya seperti ini ini sudah matang ya teman-teman ya kita matikan dulu kompornya ini teman-teman masak asam wadi pakuyuk atau wadi pakuyuk atau wadi pakuyuk wadi pakuyuk atau wadi putok ini jadi dius ikan yang hidup di ayat tawar ya di sungai-sungai ikan juga dipelihara di tambak-tambak ini dan ini biasanya masyarakat Kalimantan Selatan buat wadi jadi fermentasi ya jadi teman-teman teman-teman ya makan berbulan-bulan kapan saja kita mau mengkonsumsi kita kita goreng atau kita buat seperti masakan ini asam manis ini masakan 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 bagi masakan masakan bahkan wadi ini juga kadang-kadang jemaah haji yang pergi berhasil pergi haji dia bawah dikonsumsi di sana teman-teman jadi dia masukkan ke dalam top list ini baik teman-teman barangkali saya yang nonton video ini jangan lupa doku ya dan jangan lupa hidupkan lonceng lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video video terbaru saya terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi ya dengan video video terbaru saya selamat menikmati selamat menikmati saya lupa itu saya selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!